Hai co-friends, jadi disini kita memiliki pertanyaan hasil pembagian antara 4xy²z² dan 2xy²z adalah jadi disini itu kan berarti ini untuk pembagian bilangan pangkat jadi kalau untuk pembagian bilangan pangkat konsepnya itu kalau misalkan bilangan pokoknya, jadi bilangan pokoknya itu disini yang xyz jadi kalau misalnya bilangan pokoknya itu sama, pangkatnya itu bisa tinggal dikurangin kalau bentuknya pembagian jadi misalnya kayak gini nih, misalkan kita punya x pangkat A, y pangkat B, sama z pangkat C itu dibagi sama x pangkat D, terus y pangkat E, sama z pangkat F nah ini itu nanti bisa jadi, disini kan kita pakenya itu nanti harus yang bilangan pokoknya itu sama berarti dari yang x dulu nih, berarti x itu bisa tinggal pangkatnya itu A dikurang D terus kalau yang y itu pangkatnya tinggal B kurang E, kalau yang z itu pangkatnya tinggal C kurang F jadi tinggal kayak gitu, nah langsung aja masukin yang kita punya berarti kan 4xy kuadrat z kuadrat dibagi 2xy kuadrat z gitu kan pertama 4 dibagi 2 dulu, 4 bagi 2 berarti kan 2 terus disini tuh yang x, x-nya ini kan kebetulan sama-sama 1, jadinya 1 dikurang 1 terus y-nya itu berarti 2 dikurang 2 kalau z-nya itu berarti 2 dikurang 1 gitu kan berarti ini nanti sama dengan 2 nah x-nya ini 1 kurang 1 kan jadi 0 x pangkat 0 itu sama aja 1 berarti 2 kali 1, 2 terus kalau yang y pangkat 2 kurang 2 kan juga y pangkat 0 kalau y pangkat 0 itu juga 1 berarti 2 kali 1 kali 1 tadi kan tetap 2 terus kalau z-nya itu berarti pangkatnya itu 2 kurang 1 jadi kan 1 jadinya itu nanti z sehingga adanya itu pada pilihan jawaban yang D nah jadi sekian untuk pembahasan di video kali ini sampai bertemu di pertanyaan berikutnya selamat menikmati